Intro Sahabat Sapi Bagus, kali ini saya berada di kandang PT Holsim jadi satu perusahaan semen yang punya program pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program pengemukan dan budidaya sapi. Nah ini salah satu prototipe kandangnya, cukup mewah ini, sangat mewah bahkan kalau saya bilang yang kita kunjungi saat ini. Jadi di belakang kami ini adalah sapi-sapi yang sudah masuk kandang, ini masuk kriteria sebagai bakalan sebenarnya ya. Ini taksiran saya umurnya kurang lebih satu tahunan lah. Tapi ini jenis-jenis sapi yang sangat bagus. Alasnya sendiri, kita lihat ini pakai kopovid ya, karena targetnya adalah pupuknya nanti ketika dipanen, yang dimanfaatkan untuk remediasi lahan ya, supaya lahan yang bekas ditambang bisa dimanfaatkan kembali, bisa ditanamin oleh tanaman-tanaman produktif dengan memanfaatkan kotoran sapi yang dikandangkan di sini. Nah ini sebuah program yang sangat ramah lingkungan. Jadi selain menambang, lahan itu akan dikembalikan lagi fungsinya menjadi lahan yang produktif kembali dengan memanfaatkan pupuk yang dihasilkan dari sapi-sapi yang dipelihara di sini. Nanti kita akan mewawancara dengan beliau-beliau yang mengelola, mengembangkan program ini. Mungkin program ini patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang lain ya. Jadi selain memang kita mengeksploitasi lahan untuk diambil material tambangnya, tapi kita juga punya kewajiban mengembalikan lahan itu menjadi lebih produktif lagi. Kali ini saya berada di kandang percontohan ya, kandang hot stream, dan yang luar biasa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah pakannya. Jadi di sini memanfaatkan pakan limbah hasil sulingan dari serewangi. Jadi ini daun serewangi yang sudah disuling, dan ini dimanfaatkan untuk pakannya. Ini sebenarnya pemakaian pakan yang luar biasa ya. Karena selama ini kalau misalnya limbah-limbah dan tidak hanya serewangi ya, bisa juga nilam, bisa juga limbah penyulingan lainnya. Ketika sudah disuling, diambil minyak atsirinya, ini sangat disukai oleh ternak. Ini contohnya seperti ini ya. Tapi ketika dia belum disuling, biasanya ternak juga tidak akan mau memakannya. Karena memang ada rasa pahit dari minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Jadi ini salah satu pakan alternatif yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman. Sementara pupuknya sendiri, kotorannya sendiri, nanti dibuang ke lahan untuk budidaya tanaman serewangi ini. Jadi sebuah siklus yang luar biasa dari limbah sapinya untuk pupuk tanamannya, tanamannya kita suling untuk diambil minyak atsirinya, limbahnya kembali lagi diberikan untuk pakan sapinya. Jadi demikian bisa kami sampaikan. Sahabat sapi bagus, tetap semangat. Salam sapi bagus. Selamat pagi Pak Edi, saya dari Sampi Bagus. Boleh sedikit papancara Pak Edi mengenai program Bapak yang saya lihat cukup luar biasa ini, dengan kandang yang sangat mewah, dengan jenis-jenis sapi yang sangat bagus. Boleh diceritakan kepada kami Pak, targetnya seperti apa sih dengan program Bapak ini? Terima kasih. Jadi nama saya Edi. Saya bertanggung jawab di General Affairs dan Community Relations, mungkin kalau di luar namanya CSR. Jadi ini adalah salah satu program CSR kami di lingkungan Desa Nambu, Kecamatan Kelapan Nonggal. Jadi yang lalu, all sim namanya, sekarang namanya Solusi Bank Indonesia. Kenapa kalau kita mengembangkan sapi pengemukan atau mungkin juga breeding, ini lebih karena masyarakat di sini ini memang sebagian mata pencariannya adalah sebagai peternak sapi maupun juga sebagai petani. Targetnya Pak Edi, boleh kami tahu dengan kandang yang cukup besar ini sampai berapa rencana populasinya dan sekarang sudah berjalan berapa lama Pak program ini Pak? Jadi kalau kita hitung program ini baru 3-4 bulan, 4 bulannya aja belum. Terus berikutnya memang kalau yang sekarang sapi yang ada adalah sapi sebagian adalah bakalan untuk pengemukan, terus sebagian juga yang petina, kita juga mulai belajar di awal kita punya sapi petina yang melahirkan, yang hamil. Jadi kita belajar bagaimana handle sapi yang baru lahir. Di belakang ini sapinya sapi petina semua, itu kita coba belajar breeding, breeding dalam konteks inseminasi buatan. Dan ini sudah jalan, 7 ekor sapi sudah di inseminasi, sepertinya sebagian besar sudah hamil. Dan yang pengemukan memang ini akan menjadi target di tahun berikutnya. Jadi kalau tahun ini lebih banyak ke pembelajaran, bagaimana kita membangun kandang yang benar, kita milih bibit yang benar atau bakalan yang benar. Kita nanam rumput, terus kita nanam tanaman yang sesuai lah untuk pakan sapi. Jadi target tahun depan kita punya 200 ekor untuk dikemukan, dan harapannya dari sana kandang ini bisa membiayai hidupnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!